Kita kembali bertemu lagi dalam perguliaan Internet Optics Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan teknologi Kemudian ada lagi nanti bagaimana IoT ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari Mari kita mulai saja slide kita yang pertama disini mengenai Internet Optics ini Jadi Internet Optics ini tengah menjadi satu topik kebicaraan yang semakin hangat di era revolusi industri 4.0 Nah revolusi industri 4.0 sendiri itu adalah perkembangan dari teknologi industri dari 1.1 sampai dengan 4.0 Dimana sudah saya jelaskan di pertemuan awal Jadi disini penggunaan sensor penggunaan jandangan Internet itu menjadi backbone atau tulang punggung dalam kegiatan industri ini Nah bagaimana nanti IoT ini nanti menjadi satu potensi yang dapat mempengaruhi lifestyle ketika kita bekerja Nah kemudian bagaimana nanti sebenarnya dari teknologi IoT sendiri Kemudian apakah ada dampak signifikan yang ditimbulkan Atau apakah kita sendiri sudah siap untuk mendalami kompleksitas yang ada di dalam IoT Nah kalau kita lihat berbagai contoh dari pengembangan teknologi IoT ini banyak Di beberapa pertemuan saya sudah menjelaskan bagaimana Misalnya disitu sebuah desain untuk smart city atau kota cerdas Nah di dalam pembangunan kota cerdas tentunya akan paling sekali memasang atau menerapkan teknologi-tekologi yang berhubungan dengan sensor Salah satu contohnya misalkan sensor yang bisa mendeteksi kondisi lalu lintas disitu nanti Misalkan ada smart traffic light Jadi traffic light ini bisa dikendalikan secara otomatis Jadi tidak perlu lagi menunggu dengan timer Tetapi bisa melihat kondisi lalu lintas dalam satu jalur Nah ini adalah contoh pengembangan dari IoT sendiri Kemudian apa itu internet opting atau IoT Jadi kalau kita lihat IoT itu adalah sebuah konsep komputasi Tentang obyek sehari-hari yang terhubung dengan internet Dan disini mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lainnya Jadi maksud mengidentifikasi diri ke perangkat lainnya disini Komponen-komponen nanti bisa memperkenalkan Kemudian mengetahui apa yang ada disitu Kemudian bisa terhubung Nah karena disini berbicara internet opting Semaka koneksi internet adalah menjadi salah satu tulang punggungnya Nah kenapa memilih menggunakan koneksi internet Kalau kita lihat koneksi internet disini sudah menjadi hal yang luar biasa ya Dan bisa memberi kita segala macam manfaat Yang sebelumnya mungkin sudah didapatkan Sehingga disini nanti kita bisa memanfaatkan ini Jadi IoT sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana Yang artinya bagaimana menghubungkan semua objek fisik Benda-benda fisik yang ada di kehidupan kita Itu dengan jaringan internet Nah sebagai contoh disini kita bisa lihat ya I-Fish disini Jadi internet on research seri Nah disitu kita bisa lihat Misalkan ada sebuah kolam atau tambak disitu Kemudian ada berbagai macam sensor Kemudian ada pengaturan pompanya disitu Nah kita bisa lakukan pengendalian ini Air kolam ini misalkan mengatur pH-nya Kemudian kapan harus membersihkan disitu Nah itu bisa kita atur dengan menggunakan teknologi IoT ini Nah kita bisa kendalikan menggunakan web Bebis atau desktop atau device Di basis disinilah Di basis disini biasanya mereka akan bergerak Misalnya saya menggunakan handphone disitu nanti Saya bisa tahu Oksigen terlarutnya berapa Kemudian pH-nya berapa Disitu nanti suhu Airnya ini berapa Ini bisa kita ukur semua Sehingga kita bisa Kalau di dalam perikanan itu Kita bisa misalkan ketambah ya Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang optimal Kemudian contoh yang lain Misalkan ini ada smart home Jadi bagaimana kita bisa Mengatur Atau mengatur temperatur Sensor maupun kelembapan udara Di sini ya Kemudian misalkan di tempat garasi Disitu nanti Ada terkendirian dioksida detektor Jadi ketika Mobil dipanaskan Atau apa Disitu nanti Karena di dalam garasi Jadi bisa tahu ini Atau ada peer sensor Nah peer ini adalah Untuk mendeteksi Sensor untuk mendeteksi berakan Misalkan tiba-tiba ada Ada orang yang tidak diinginkan masuk Nah disini bisa kita Kendalikan Kemudian Macem-macem ya Pintu disini pakai smart door Jadi tidak perlu lagi kunci konvensional Kita bisa menggunakan Akses yang Sudah lebih bagus lagi Kemudian ada lagi Nah ada ada Glass-based detektor Jadi misalkan disini Ada yang mengimpar kaca Kacanya pecah Disitu nanti ada informasi Dan sebagainya Jadi ini adalah Contoh bagaimana kita bisa Mengendalikan Perangkat atau peralatan Yang ada di rumah Dengan menggunakan Gantuan sensor Nah ini adalah Mengenai Koncep dari IoT Nah Prinsip Internet of Things Jadi Istilah Internet of Things Itu sendiri terdiri di dua bagian utama Yaitu Internet yang mengatur konektivitas Dan Things Ini yang berarti objek atau perangkat Jadi secara sederhana Kita memiliki Things Atau perangkat-perangkat Yang memiliki kemampuan Untuk mengumpulkan data Dan mengirimkan ke Internet Nah jadi Kita punya kan Banyak sekali perangkat Yang mampu mengumpulkan data Misalkan tadi sensor Nah kita kumpulkan data Melalui sensor ini Kemudian kita kirimkan ke Internet Dan kita proses Nah ini nanti Sehingga data yang ada itu nanti Dapat diakses Oleh Things-Things yang lainnya juga Ini adalah mengenai Prinsip IoT Kemudian bagaimana manfaat Dari Internet of Things Pada dasarnya Manfaat dari IoT sendiri Bertujuan untuk Membuat pekerjaan manusia Itu menjadi lebih cepat Mudah dan efisien Jadi Yang tadinya Membutuhkan waktu lama Itu bisa dikurangi waktunya Kemudian membutuhkan Keteritian manusia Itu bisa kita tinggalkan Dengan bantuan komputer Sehingga apa Dengan adanya ini Pengendian keputusan Juga bisa semakin akurat Itu mengenai Mataat yang pertama Jadi Di sini Secara spesifik Manfaat dari IoT Nanti bergantung pada Penerapan IoT sendiri Itu sendiri ya Jadi Bagaimana nanti IoT itu diterapkan Jadi misalkan di sini Contoh ya Jika diterapkan pada mal Maka manfaatnya dapat Menganalisis Seberapa tingkat Kepadatan pengunjung Seperti halnya saat ini kan Di kasus pandemi ini Semua mal Itu dibatasi Pengunjungnya Nah misalkan kita bisa Membuat alat Untuk menyukur jumlah pengunjung Kemudian terhubung Dengan internet Nah itu Apa Masyarakat yang ingin ke mal Itu bisa menentukan Pilihan mal Mana yang sepi Atau Misalnya tempat yang lain Itu adalah parkir Jadi di mal itu Jumlah Tempat parkir yang tersedia Itu tinggal berapa Itu nanti bisa dikembangkan Ke sana Nah Di dalam IoT sendiri Kita nanti akan Mengelangkonektivitas Jadi Di era digital ini Kita bisa Mengucapkan selamat tinggal Pada era pengoperasian Secara manual Karena apa Karena sekarang Semua alat itu Sudah terhubung Satu dengan yang lain Sehingga Kita bisa Melakukan Proses komunikasi Secara jauh Yaitu dengan remote Nah Atas dasar itu Maka Ketika kita menggunakan IoT Di sini nanti Kita bisa Apa ya Mengoperasikan Atau mengendalikan Banyak Perangkat Atau banyak Peralatan Hanya dalam Satu perangkat Misalnya Menggunakan smartphone kita Jadi smartphone kita Bisa digunakan Untuk mengendalikan Berbagai macam Jenis perangkat Yang ada di rumah Kita masing-masing Atau mungkin Di perkantoran kita Masing-masing Karena apa ya Itu Karena Ada Adanya Konektivitas Atau terhubungi Kemudian Ada efisiensi Jadi dengan Adanya peningkatan Konektivitas Berarti terdapat Penurunan jumlah Waktu Yang bisa Dihabiskan Untuk melakukan tugas Yang sama Jadi ada contoh Yaitu misalkan Ada Aplikasi Voice Assistant Seperti Apple Ada Siri Atau Homepad Kemudian Amazon HomePod Di situ Kemudian Amazon Ada Alexa Dimana Keduanya ini Dapat memberikan jawaban Dari pertanyaan Kita Tanpa Kita perlu Mengangkat telepon Atau Menudukan komputer Di situ Ini efisiensinya Kemudian Kemudahan Perangkat EOT Seperti Smartphone Ini Mulai Menjadi perangkat Yang bisa dimiliki Oleh setiap orang Jadi Dengan Smartphone Yang kita miliki Kemudian Di rumah Kita punya Perangkat Yang bisa Terhukum Dengan internet Kita bisa Kendalikan Di situ Jadi mudah Menggunakannya Nah ini Contoh Di dalam Sebuah mobil Nanti kita bisa Melihat bagaimana Komponen-komponen Dari IOT Itu Kalau Kalian Dari Sebuah Mobil Ini Jadi Kita bisa Lihat Mobil Ini Yang memiliki Banyak Peralatan Banyak Sensor Ada GPS Speed Suspension Skid Collision Airbag Emisi Kemudian Ekuator Itu nanti Yang akan Bekerja Ada Brake Controller Tortal Controller Stability Controller Kemudian Wingsail Beber Ini adalah Contoh Akuaturnya Nah Bagaimana Nanti Saya bisa Mendeteksi Lokasi Mengetahui Kecepatan Dari mobil Ini Kemudian Bisa Mengetahui Dengan Mengetahui Kecepatan Ini Saya bisa Mengetahui Karakteristik Pengemudinya Kemudian Saya bisa Tambahkan Lagi Nanti Kalau Cara Injagas Seperti itu Kira-kira Konsumsi Bahan Bakarnya Berapa Ini bisa Kita Atur Nah Kita Lihat Komponen IOT Disitu Ini ada Physical Object Itu Contoh Ada lampu Jendela Dan sebagainya Kemudian Sensor Jadi Mendeteksi Adanya Perubahan Dari Lingkungan Secara Fisik Kemudian Aktuator Ini Komponen Yang Menggerakkan Atau Mengendalikan Sebuah Mekanisme Atau Sistem Kemudian Virtual Object Jadi Things Seperti Lampu Jendela Yang Diwakili Sebuah Icon Di Dalam Sebuah Aplikasi Yang Nanti Tujuannya Adalah Untuk Memberikan Informasi Apakah Alatnya Bekerja Atau Tidak Kemudian Tipel Usernya Service Layanan Yang Diberikan Platform Kemudian Network Ini Adalah Komponen Jadi Ada Sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada Delapan Komponen Di Dalam IoT Ini Merupakan Konsep Dan Cara Kerja Dari Internet Of Things Jadi Kalau Kita Lihat Konsep Dari Internet Of Things Ini Sebenarnya Cukup Sederhana Dengan Cara Kerja Yang Mengacu Pada Tiga Elemen Utama Dari Arsitektur IoT Yang Pertama Adalah Fisiknya Fisiknya Apa Kita Bisa Lihat Laptop Dan Sebagainya Kemudian Yang Kedua Adalah Koneksi Internet Dan Yang Ketika Adalah Cloud Data Center Bagaimana Data Yang Dikolek Oleh Things Ini Nanti Kemudian Dikirimkan Dan Dia Akan Digumpulkan Di Dalam Data Center Untuk Nantinya Bisa Ini Beberapa Implementasi Dari Internet Of Things Disitu Jadi Ada Smart IoT Adaptive Traffic Management Jadi Disini Adalah Contoh IoT Dalam Bidang Manajemen Lalu Lintas Dimana Dapat Berguna Untuk Menganalisis Lalu Lintas Pendaraan Permotor Jalan Jadi Bisa Dianalisis Tingkat Kemacetan Kecepatan Rata-Rata Kemudian Jalan Alternatif Jika Kecepatan Itu Bisa Diberikan Informasi Kemudian Disini Ada Smart Farming Jadi Bagaimana IoT Dalam Bidang Pertanian Ini Dapat Dimanfaatkan Untuk Menganalisis Pertumbuhan Tanaman Sehingga Menghasilkan Tanaman Yang Maksimal Jadi Kita Bisa Mendeteksi Jenis Sama Atau Penyakit Yang Menyerah Kemudian Informasi Kelombakan Tanah Informasi Cuaca Sumber Daya Air Dan Seperti Itu Bisa Kita Smart Home Disitu Tadi Sudah Saya Jelaskan Bagaimana Kita Bisa Mengatur Device Yang Ada Di Rumah Tanah Kita Kemudian Bisa Kita Kendalikan Secara Jarak Nah Itu Adalah Mengenai Nyambaran Dari IoT Disitu Jadi Bagaimana Tadi Definisi Kemudian Komponen Dan Sampai Aplikasinya Saya Rasa Itu Yang Bisa Sampai Saya Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Next Pertemuan Kita Mengenai Big Data Terima Kasih